Puluhan warga desa Ketegan Kecamatan Taman melakukan protes atas rencana pembangunan rumah duka persemayaman mayat yang akan didirikan di wilayah RT 13 RW 03. Warga sempat melakukan dialog dengan Kecamatan Taman, Lurah Ketegan, dan penyedia jasa PT Surga Pelangi dengan difasilitasi oleh PMK Sidoarjo yang berlangsung selama 4 jam. Namun pertemuan tersebut tak menghasilkan apapun alias deadlock. Warga sebenarnya itu setuju. Pembangunan apa saja setuju. Fungsinya ini yang warga tidak setuju. Peruntukannya yang tidak setuju untuk persemayaman mayat. Tapi kalau untuk pembangunan apa silahkan. Warga setuju. Warga menyetujui. Mau dibangun apa, dibangun apa silahkan. Tapi untuk fungsinya ini yang persemayaman ini yang warga tidak setuju. Sementara itu dikonfirmasi atas penolakan warga RT 13 Ketegan, Kecamatan, Taman, Kabupaten Sidoarjo atas pendirian rumah duka yang akan dibangun PT Surga Pelangi. Pelaku penyedia jasa, pihak PT Surga Pelangi mengatakan bahwa pengurusan izin dalam pembangunan sudah dilengkapi pihaknya. Dari mulai izin Amdal hingga izin UKL-UPL. Kelanjutannya saya tetap ingat pertemuan sama masyarakat. Karena semua kan masing-masing merasa dirinya benar. Kalau saya ingin masyarakat semuanya sama-sama, ayolah kita duduk sama-sama. Karena izin kita lengkap, kenapa? Yang memutusin bukan saya. Saya ngajukan sebagai pengusaha, resmi izin-izinnya. Tapi masyarakat masih benar bohong puas, katanya kita menyimpang. Tapi kan kenyataan tidak. Kita risau-risau seharian dengan sekedar. Terima kasih.